Jumlah maksimal pemilih per TPS dalam pilkada 2024 naik dua kali dibanding saat pemilu yang baru lalu. Jika dalam pemilu hanya 300 pemilih di pilkada 2024, jumlahnya naik menjadi 600 pemilih per TPS-nya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KPU Temanggung, Henry Sofian Rois, saat ditemui oleh sejumlah awak media di gedung tenis indoor Temanggung. Diterangkan oleh Henry Sofian Rois, sesuai dengan ketentuan dari KPU Republik Indonesia, jumlah maksimal pemilih per TPS dalam pilkada 2024 menjadi 600 pemilih atau naik dua kali lipat dari pemilu sebanyak 300 TPS. Meningkatnya jumlah pemilih tersebut dikarenakan kertas suara yang dipilih dalam pilkada tidak sebanyak seperti pada waktu pemilu atau hanya dua kertas suara yaitu kertas suara gubernur, wakil gubernur, dan bupati serta wakil bupati. Bertambahnya jumlah pemilih per TPS berpengaruh pada jumlah TPS sekabupaten Temanggung yang semula pada pemilu sebanyak 2.518 TPS menjadi 1.306 TPS pada pilkada 27 November mendatang. Lebih lanjut, KPU telah melakukan seleksi KPPS pada 27 September yang lalu, sedangkan penetapan akan dilakukan pada 7 November mendatang, masing-masing TPS nanti akan ada tujuh petugas. Di singgung terkait honor KPPS, Henry menjelaskan honor petugas KPPS di pilkada telah ditentukan untuk ketua sebesar Rp900.000, sedangkan untuk anggota yaitu Rp850.000. Jadi setiap TPS dibatasi jumlah pemilih maksimal 600 pemilih, 600 orang. Jadi dua kali dari jumlah TPS menurut 2.218 TPS. Sistem regroupingnya gimana mas? Kan mesti ada menyusut dari yang kemarin, itu menggunakan sistemnya gimana? Jadi kalau kemarin, itu kan masing-masing TPS maksimal 300, kalau sekarang yang 60, yaitu kalau ada 2 TPS yang berdekatan, kita gabungkan menjadi 1 TPS. Walaupun demikian, kalau lebih dari 600 ya, walaupun 605 misalnya, atau 606 itu tetap kita bagi tambah TPS lagi, karena maksimal 600. Kalau lebih dari 600 harus membuat TPS. Alasannya dinaikkan menjadi 600 seperti apa mas? Ya ini kebijakan dari KPR RI seperti itu, tapi kemungkinan alasannya karena surat suaranya akan berkurang. Kalau dulu ketika pemilih 2024, kita ada 5 surat suara presiden, DPR RI, DPD RI, DPR RI Provinci, dan DPR Kepupaten. Nah itu kalau misalnya 1 TPS 600 itu lama sekali, cobrosannya lama, penghitungannya lama. Jadi waktu itu 1 TPS 300. Nah kalau besok ini surat suaranya kan hanya guru, gubernur, wakil gubernur, wakil gubernur, makanya jumlah pemilih ditambah. Karena asumsinya tidak selama dari pemilu. Untuk yang pilih kemarin jumlahnya total berapa mas? TPSnya 2.518. Sekarang? Sekarang 1.309. Berarti ada hampir 50 persen. Ya, hampir 50 persen. Karena itu tadi yang 2 dijadikan 1. Karena cuma pemilihnya yang 2.300 sekarang 6.000.